Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yuk kita ulas bersama-sama supaya tidak kagok Yang pertama ketika Anda pertama kali mengunjungi kanva.com Seperti ini Anda akan dihadapkan pada desain terbaru di sebelah kiri Seperti ini Kemudian di desain terakhir juga akan muncul Desain-desain yang Anda pernah buat Kemudian kalau scroll ke bawah terus Maka Anda akan nemukan banyak sekali desain yang pernah Anda buat Nah mungkin Anda kagoknya itu Kalau bisa dibandingkan dengan tampilan yang lama Adalah pada bagian ini Kita klik contohnya Ini presentasi saya Nah ini gimana kok Saya tidak bisa ngedit ini Saya klik ini kok Tidak ada tampilan editnya Gimana gitu-gitu Bagaimana cara menambahkan teks dan yang lainnya Nah ini adalah tampilan preview sebenarnya Ini belum masuk ke tampilan edit Ini masih masuk ke tampilan preview Artinya masih Hanya gambaran umum saja Belum masuk ke dalam tahapan editingnya Oleh karena Anda ingin masuk ke tahapan editingnya Silahkan Anda lihat ke bagian atas Anda bisa close tutup menu ini Contoh ya Kita close tutup menu Nah ini baru masuk ke tahapan edit Tahapan edit Kalau misalkan ini file Anda Tapi kalau filenya bukan milik Anda Berarti Anda harus klik di Buat salinan seperti ini Ya Nah seperti ini Tuh Ya Nah ini baru kita bisa edit Contoh ya Tuh ini bisa kita edit Oke saya ulangi Lalu bagaimana kalau tidak menggunakan tanda close Tadi gitu ya Nah misalkan saya mau mengedit yang ini ya Nah tadi kan saya bilang close saja disini ya Atau bisa juga Anda langsung klik ini Ya buka di tab baru ya Nah seperti ini Nah ini juga bisa Kita langsung masuk ke Pengeditan file ini Nah Oke Kemudian Selain itu Nah kemudian pada saatnya edit kayak gini Banyak slide yang ada disini ya Banyak slide yang ada disini Tapi ya Tapi bagaimana caranya ketika kita ingin ya Ketika kita ingin Membuat animasi Atau melakukan pengeditan pada bagian part-part ini Ya Legit Nah Seperti ini animasinya gak akan Apa namanya ya Gak akan terlihat Kalau Anda gak klik Jadi Anda harus klik dulu ya Nah animasinya Anda mau terapkan di part Ini saja Atau di slide secara keseluruhan Nah ini kalau ini Animasinya slide secara keseluruhan Anda tinggal klik animasikan Dan nanti Tuh ya Akan muncul Ya Seperti ini Ya Beda halnya kalau Anda klik hanya satu bagian Atau satu part saja seperti robot ini Lalu Anda klik animasikan Maka yang akan membuat Animasinya itu hanya pada bagian robot itu saja Ya Nah seperti ini Tuh ya Kita contohkan ya Kita contohkan ya Set Oh ya Hanya robot itu saja Ya kalau misalkan kita klik di bagian background sini Klik Ya klik bagian background ini Ya Lalu kita klik animasikan Nah Ini bagiannya adalah Nanti si animasinya ini adalah Pengaruh pada semua objek yang ada di sini Tuh ya Sekarang Yang mana yang paling bagus gunakan Saja sesuai dengan Kebutuhan Ya Sesuai dengan kebutuhan Oke Itu yang paling penting ya Yang paling Dan Sekarang Untuk editingnya itu Bapak dan Ibu Lihat di bagian atas ya Di bagian sini ya Nah di bagian ini Jadi Tidak seperti dulu yang Berbentuk kotak di bagian bawah Sekarang lebih clean di bagian atas Nah Kemudian Untuk menampilkan beberapa tampilan Jadi di kanva ini Anda bisa melakukan tampilan editing standar seperti ini Ya Atau Anda bisa juga membuat tampilan gulir seperti ini Ya Tuh ya Atau Anda juga bisa membuat lagi tampilan sebelumnya seperti ini Atau malah mau membuat tampilan kisih seperti ini Nah sebenarnya ini sudah ada di bagian pojok kanan bawah Namun ini kadang-kadang tidak disadari oleh kita ya Kehadirannya Nah seperti itu ya Ini sangat penting untuk memahami Bagaimana cara mengedit di kanva yang baik dan benar gitu ya Baik dan benar Itu tentang masalah tampilan Nah kemudian kalau Anda mau melakukan Pengalih bahasaan ya Pengalih bahasaan Nah kalau dulu kan pengalih bahasaan ada langsung disini Nah sekarang pengalihan bahasa itu ada diubah ukuran rekan-rekan ya Ada diubah ukuran Dan Anda scroll ke bawah Karena kalau Anda tidak scroll tidak akan ketemu Nah kemudian ada alih ajaib dan terjemahkan Ini baru bisa Anda terjemahkan Misalkan ini kan dari bahasa Indonesia Kita terapkan ke bahasa Inggris misalkan ya Nah klik terjemahkan maka dia nanti akan bisa menerjemahkannya Klik buka presentasi Nah ini sudah pakai bahasa Inggris Oke Seperti itu jadi rekan-rekan ya Nah ini memang tidak mudah rekan-rekan untuk memahami tampilan baru kanva ini Kadang-kadang saya juga masih Apa ya Masih senang dengan tulisan yang lama misalkan ya Tapi mau tidak mau karena kanva juga terus berkembang Tampilannya juga lebih dinamis ya Jadi kita juga harus beradaptasi Oke yang selanjutnya adalah bagaimana ketika kita mau menggunakan Magic ya Fitur magic atau fitur artificial intelligence Nah rekan-rekan tinggal klik saja bagian yang mau kita gunakan AI-nya Kemudian di bagian bawah ini ada tindakan cepat ya Klik saja Nah jadi mau dibuat lingkasan, mau dipersingkat, mau diperluas, atau mau ditulis ulang Contoh misalkan gamma F adalah ini Kita mau tulis ulang klik saja ya Tuh Sedang memeriksa Nah ini jadi tulisan ulang Tuh ya Gamma F adalah alat yang dapat digunakan untuk membuat presentasi Kalau misalkan Anda mau gamma F-nya itu lebih luas lagi Tulisannya tinggal klik Berarti Anda klik luaskan saja ya Seperti ini Dan nanti akan diperluas ya tulisannya atau diperbanyak ya Tuh seperti itu Ya Atau Anda juga sebenarnya bisa klik teksnya ada di bagian atas sini Tulisan ajaib Nah ini juga sama ya Jadi boleh yang atas sini Boleh yang bagian bawah sini Ya oke Seperti itu ya Itu sangat penting ya Itu sangat penting Nah kemudian yang harus Anda pahami pada settingan terbaru ini adalah Pada bagian pojok kiri ya Ya pada pojok kiri di bagian sini Kalau Anda menggunakan fitur-fitur terbaru di Canva ya Biasanya itu nanti akan muncul di bagian bawah sini Ya di bagian bawah sini Contoh misalkan Anda mau menggunakan fitur di Canva Yaitu text to video atau text to Text to picture ya Text to gambar ya Misalkan seperti itu Nah biasanya kan kalau kita klik Canva.com Nanti Anda itu akan menemukan fitur-fitur yang memanfaatkan artificial intelligence Nah tapi sekarang memang fitur-fiturnya itu tidak terlihat di homepage ya Karena memang sudah dikuasai oleh orang-orang ya Jadi memang tidak muncul ya Nah seperti ini Text to video ya Nah sekarang tidak muncul di sini nih anak Hanya muncul konten-konten yang bisa dibuat saja Kalau dulu Anda klik di sini Text to video Maka nanti akan muncul di bagian bawah sini ya Di bagian bawah sini Tapi sekarang ternyata enggak Udah berubah lagi ya Udah berubah lagi Jadi memang sangat-sangat dinamis ya Sangat-sangat dinamis Oke Kemudian yang selanjutnya ya Yang selanjutnya Ketika Anda ingin Ini penting ya Ketika Anda ingin mengubah Project video menjadi audio Video menjadi presentasi Atau presentasi menjadi video Nah ini juga sangat-sangat penting ya Untuk Anda Kuasai contoh lah Ini produk presentasi ya Nah Anda mau mengubah menjadi video Nah caranya gampang ya Tinggal klik di sini ya Klik di sini Ctrl A Ctrl C ya Kemudian klik file ya Kemudian Anda bisa klik Buat desain baru Nah buat desain barunya Kita klik Buat video Nah di video ini Anda nanti tinggal Pastikan saja Atau Ctrl V Sehingga nanti Project yang tadi Dalam bentuk slide Itu akan Berubah menjadi bentuk video Tujuannya apa? Tujuannya agar Anda lebih leluasa Dalam pengeditan Contoh ketika ada video Dalam satu slide Nanti durasinya akan mengikuti Video atau audio tersebut Ya Contoh misalkan Kita mau menambahkan Lagu ya Lagu Lagu misalkan Lagu Aksara Sunna di sini ya Kita tambahkan di page yang kedua Seperti itu Nah kita kan Ini 4,5 detik Tapi kalau misalkan Kita bisa panjangkan Videonya di sini Nah Ini kan gak masalah Karena ini sudah dalam bentuk video Tuh ya Mau menjadi 2 Juga gak masalah Sesuaikan dengan lagu Lagunya ada berapa detik Gitu ya Tuh Ada misalkan 1 menit 2 menit Nah di 2 menit ini Nah Kita sesuaikan Menjadi 2 menit Jadi Habis ya Lagu Satu slide Nah itu juga harus Anda pahami Sehingga nanti Anda bisa mengeditnya dengan mudah Itu mungkin Sementara dari saya bagaimana memanfaatkan versi terbaru Mudah-mudahan bisa dipahami Dan mudah-mudahan Kemanafakan Anda semuanya Terima kasih Sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya Tetap like dan subscribe channel Asphal Edu Sampai jumpa lagi Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya Sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya Terima kasih